Dalam keterangan pers Rabu pagi, Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Dian Fritz Nale menyebutkan proyek pembangunan Fakultas MIPA Unpati pada Balai Prasarana Permukiman Wilayah Maluku tahun 2019-2020 dinaikkan ke tahap penyidikan karena adanya dugaan tindak pidana korupsi. Tim penyidik Kejari Ambon akan memeriksa sejumlah saksi. Nale menyebutkan barang bukti telah dikantongi tim penyidik dan akan dikembangkan dari proses penyelidikan. Dari hasil ekspos dan hasil penyelidikan tim penyelidik telah disepakati perkara tersebut ditingkatkan ke penyidikan. Tadi ini kita informasikan sejak awal sehingga teman-teman pers juga mengetahui dan bisa memonitor kinerja maupun pelaksanaan nanti dalam tahap penyidikan nanti. Dan kami juga sudah menerbitkan, sudah perintah penyelidikan. Serta juga tembusan ke KPK juga sudah kami kirimkan juga per hari ini. Yang mana kita ketahui ada beberapa penyimpangan dan bukti awal yang terhadap proses pekerjaan tersebut. Secara perbuatan melawan hukum banyak menyalahi peraturan-peraturan atau proses berlelangan. Peraturan Presiden 16 tahun 2019. Dan ada beberapa item pekerjaan yang memang patut diduga adanya kerugian kewangan negara. Kepala Kejaksaan Negeri Ambon Dian Fritz Nale menargetkan penetapan para tersangka dalam kasus ini akan dilakukan dalam waktu dekat. Proyek pembangunan gedung fakultas MIPA Universitas Patimura Ambon diduga terdapat penyimpangan dalam proses lelang. Selama proses penyelidikan, tim penyidik Kejari Ambon telah memeriksa 11 orang saksi. Mereka yang diperiksa masing-masing Kepala Balai Satker Cipta Karya, Kepala Satker BP2JK Balai Lelang dan beberapa orang rekanan. Minggu Senoya melaporkan.